Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kuningan resmi diisi oleh Komisioner baru hasil seleksi ketat Bawaslu RI. Setelah dilantik pada 19 Agustus lalu, 5 Komisioner Bawaslu terpilih mulai bertugas pada Senin 21 Agustus 2023 di Sekretariat Jalan RE Marta Dinata, Kertawangunan. 5 Komisioner Bawaslu ini adalah Ketua Bawaslu Firman, Kordif SDM Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Yayan Supriyatna, kemudian Kordif Pencegahan Parmas dan Humas Agus Hobir Permana, Agus menjadi satu-satunya sosok petahana yang lolos dalam seleksi Bawaslu RI. Kemudian Kordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa Dadan Yuwardan Firdaus, Kordif Penenganan Pelanggaran Data dan Informasi Randy Septian. Dijelaskan Ketua Bawaslu jajarannya saat langsung bekerja mengawal tahapan pemilu yang telah memasuki masa penetapan DCS. Komisioner Bawaslu berharap pengawasan partisipatif masyarakat dan kemitraan lintas elemen dapat menghasilkan pengawasan yang efektif demi terciptanya pemilu yang demokratis, jujur dan adil. 19 kemarin kita dilantik di Jakarta oleh Bawaslu RI, berjalan dengan lancar dan setelah itu kita dapat orientasi pool dari Bawaslu RI. Dan per Senin ini kita mulai bekerja dan saya berharap kita dapat bermitra dengan berbagai pihak. Paling kita lebih menekankan pada pengawasan partisipatif yang melibatkan berbagai pihak.